Gan, ini ada satu video yang menunjukkan top speed L300 Euro 4 N14 Dengan kecepatan hampir 160 km per jam What, ngeri Ini top speednya ngeri ya, daripada yang Euro 2 ya Oke, kita lihat dulu sebelum saya komen Kalian sudah lihat videonya seperti itu tadi Mungkin kalau sedikit goyang-goyang Videonya mohon maaf karena itu adalah video VT dari TikTok Jadi kemarin aku lihat video TikTok L300 yang Euro 4 N14 dengan top speed 160 km per jam Setelah aku lihat tayangnya itu ternyata 2021 Tahun 2021, bukan 2022 Berarti satu tahun yang lalu video itu sudah tayang Nah, dan aku lihat lagi Ternyata video itu bukan di Indonesia Itu di luar negeri, di Filipina Memang mesin yang digunakan L300 Yang Filipina dengan yang masuk ke Indonesia nantinya Yang Euro 4 2022 ini sama menggunakan 4 N14 kan Jadi yang di versi Filipina juga menggunakan 4 N14 Makanya speedonya tampilan speedo Kemudian bodi depan Kemudian di segi mesin Itu kan sama dengan yang L300 Filipina Kalau kalian agak-agak melihat berita Ada suatu berita yang kemarin Bahwa L300 akan impor Itu akan ada berita Kalian coba aja dicari lah Dari video itu kita bisa melihat Bahwa top speed L300 yang Euro 4 ngeri Bukan main, bukan kaleng-kaleng Jadi, 160 km per jam Entah itu sudah disetting apa enggak Kayaknya sih belum settingan Nanti kalau tambah settingan Yuk, tambah ngeri lagi Jadi dengan top speed yang segitu Kita enggak kaget kan Karena L300 yang Euro 4 Yang masuk ke Indonesia sekarang ini Torsinya, PS-nya meningkat Tenaganya lebih gede 99 PS kan Kalau yang Euro 2 dulu kan 69 PS Kalau yang masuk yang Euro 4 ini nantinya 99, sekian PS kan Ngeri Jadi, kalaupun top speednya lebih tinggi Oke, pasti Karena tenaga yang diajarkan lebih tinggi Tapi di sini barangnya belum ada Belum datang Jadi, belum bisa coba Ya, mungkin beberapa hari ke depan Akan datang L300 yang Euro 4 Mungkin yang di daerah Jakarta sudah ready kan Tapi untuk yang Sebagian di jatim belum Kurang tahu sih di tempat yang lainnya Mungkin di sini masih belum Belum datang Ya, nanti kalau ada L300 yang baru Kita tes drive berapa top speednya Untuk L300 yang Euro 4 Insya Allah lah Nanti saya coba Gitu Karena yang Euro 4 sudah memakai turbo Mungkin agar-agar yang tanya kemarin Ya, mungkin belum menyimak juga Aku membaca komen-komen kalian Apakah L300 yang terbaru memakai turbo? Iya kan? Yang L300 yang 2022 Euro 4 itu sudah memakai turbo Dengan jumlah klep 16 valve Jadi satu seker itu menggunakan 4 kelep Ya, kayak Pajiro All new Pajiro itu seperti itu Seperti itu 4 kelep Ya, memang kan L300 ya bilang Seniornya Pajiro dulu 4D56 itu kekuatannya bukan main Apalagi yang 4N14 kan Gitu Enggak kan? Saya bukan Jadi gitu ya Kemarin aku membaca spesifikasi sih Untuk L300 yang Euro 4 Bahwa diameter piston dan langkahnya Jadi diameter piston yang Euro 4 Dengan yang Euro 2 itu Lebih kecil Yang Euro 4 lebih kecil sedikit Tapi langkah pistonnya itu lebih panjang Makanya nantinya Kalau dibuat lari Oke, lebih mantep kan Tenaganya lebih oke Tapi kalau agar-agar yang suka motor Motor herek lah Makanya langkah pistonnya Bloknya itu kan diganjel Supaya mendapatkan langkah piston yang Lebih panjang Makanya langkah piston yang lebih panjang itu Larinya lebih mantep nanti di jalan datar Gitu Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang video Itu video TikTok ya Video TikTok kemarin aku scroll Di sebuah tempat di Filipina gitu Karena mesinnya sama yang masuk ke Indonesia Oke Mungkin itu saja Mohon maaf Jika banyak kesalah kata yang saya ucapkan Ambil yang baik Buang yang buruk Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb